BIOFARMA RUKUNGAWEJING Luyukana konferensi persanudikokolaken puera boberang 22 Juli 2020 di Rumah Sakit Pendidikan Unpad, BIOFARMA RUKUNGAWEJING Unpad sayaga ngujicoba vaksin COVID-19 di Cina. Ketua Tim Panalungtik Profesor Kusnandi Rusmil Nambraken, etap vaksin teh gesengaliwatan dua fase, nyeta diujicoba K1, sarta K100an warga di Cina, kermikanya ho keamanan nana. Geskitu etap vaksin diujicoba ke opat ratusan warga. Satu tas dicindekan aman, etap vaksin dipublikasikan di Nahambalan Internasional. Kusnandi Nandesken tepik kakiwari kakara Cina anunalungtik prak-perakan nyen vaksin tepikah fase K2. Kedika matikan itu, ya, itu tidak akan menyebabkan penyakit COVID-19. Tetapi dari hasil penelitian tadi, dia menimbulkan jatah anti penyakit. Ya, dia menimbulkan jatah anti penyakit. Jadi bisa mencegah penyakit ini. Tapi ada kekurangannya kalau virus ini matikan. apa kekurangan ini suntikannya gak bisa sekali suntikannya 2 kali jadi pada faksin ini suntikannya minima 12 hari kita gak tau nanti ketiganya karena nanti kita akan lihat setelah suntikan 2 hari 6 bulan kemudian kita ambil darahnya kita lihat apakah darahnya itu bagus atau tidak jadi isu yang berada bahwa kenapa pakai vaksin ini kita akan sempatnya dimaksudkan Indonesia ini nincak fase katilu Indonesia mangrupa salah sahiji tiga penegara tempat uji coba etah vaksin lianti Amerika Latin, India Bangladesh, Jeng Cili di Brazil etah vaksin teh di uji coba ke 8 ribuan warga, hari di Indonesia bakal di uji coba maka sarebu genep ratus dua puluhan warga dina umur 18 tepika 58 tahun ke lawan lokasi panalung tikan di genep site di kota Bandung ayena sebeberhaurang warga ngaju kendiri minang karelawan ker di uji coba etah vaksin manajer lapangan panalung tikan edi fadliana ngeceskin pihak unpad turta biofarma tepika kewari masih ngadagodi pedal kenana izin di komite etik serta balai besar pom republik Indonesia kemudian bagaimana cara merekrut subjek yang 1620 tentunya setelah kami mendapat izin dari komite etik kami akan melakukan sosialisasi kemasan akan apakah dalam bentuk pendidikan atau menyebarkan di netilu bulan munggaran 500 opat puluhan warga jadi subjek uji coba etah vaksin liantik itu ayah oge subjek uji coba anu disuntik placebo tilu bulan tiharita bakal dititenan salila genep bulan bakal datang etah halte bakal dititenan hambalan anu lewi gancang cager antara anu disuntik placebo jeng anu dibere vaksin Budi Hartati Bandung TV